Intro Halo Sini Krip, balik lagi sama gue Reshit Hari di Thriller Reaction Dan kali ini gue akan nonton teaser untuk film yang udah kita tau bersama yaitu John Wick Chapter 4 Di film yang bakal dirilis tahun depan, kalo gak salah tuh bulan Maret ya, Maret 2023 Orang-orang lamanya, orang-orang yang terlibat di film-film sebelumnya balik lagi Kayak sutradara Chad Stahelski yang udah ngedarek di film pertama, untunglah masih balik Jadi at least kita bisa berharap kalo kualitasnya masih setara, masih konsisten sama sebelum-sebelumnya Dan of course, Keanu Reeves tentu saja, kalo gak ada dia bukan John Wick namanya Terus ada Lawrence Fishburne, juga balik Tapi yang malik tuh John Wick Chapter 4 nih gabungin banyak nama besar di dunia film laga gitu Selain Keanu Reeves ada Scott Atkins Scott Atkins ini salah satu aktor laga paling unrated buat gue Lebih sering main di film action kelas B yang straight to DVD, straight to OTT Dan kalo di film yang gede, film blockbuster mainstream tuh biasanya jadi villain ya Padahal dia buat gue punya kapasitas yang lebih dari cukup untuk jadi action hero Karena bisa berhantem beneran ya Terus ada Hiroyuki Sanada yang belum lama ini main jadi Scorpion di Mortal Kombat Dan tentu saja nama lain yang paling ditunggu selain Keanu Reeves adalah Donnie Yen Gue belum tau disini dia jadi apa, mungkin jadi antagonis ya Tapi tetep apapun itu perannya, lu punya Keanu Reeves as a John Wick Berhantem sama Donnie Yen So, ceritanya sih kayaknya masih ngelanjutin yang part 3 ya Chapter 3 kan endingnya si John Wick sama si Lawrence Fishburne itu bersumpah tuh Bergabung untuk mengalahkan high table, mengalahkan organisasi yang selama ini menaungi mereka Nah itu, so kalo gitu langsung aja kita tonton official teaser thriller untuk John Wick Chapter 4 Kembali do Nares Him? Hiroyuki Sanada? Ayo! Oh kita ingin Ayo kayaknya Tonton since Oh ini dia Asik 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 Anjing 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 Hahaha Brengsek Donnie Yen emang brengsek Wow Yeah Wow lo suruh main Donnie Yen di film Ganfu kayak gini wow Hahaha Wah anjing Gue gak peduli sih ini Plotnya apa dan emang belum diungkap ya Namanya juga teaser Tapi semua itu tidak penting Lo liat tadi adegan-adegan actionnya Dan ada battle antara Ganu rift lawan dunia Semuanya udah gak penting lagi Coba kita tonton lagi Gila sih ini Gue ngerasa Di film ketiga tuh udah mulai agak repetitif Si actionnya begitu Terlalu bergantung ke Pistol beberapa scene nya Cuman disini Kembali Ke poin terbaiknya nih Asik tuh kan Kayak film-filmnya John Woo gitu loh Tiba-tiba ada burung Ada merpati Ya emang John Wick ini banyak ambil inspirasi dari film-filmnya John Woo ya Karena style berantem yang dipake sendiri adalah Gun Fu kan Gun and Kung Fu Jadi ya wajar Kalo dia pake banyak reference ke film-filmnya John Woo Anjir lu panah dari segitu Moncrot Tentu Wah ini sih gila Tuh gimana coba anjing Wait 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 Wah anjing menjarak segitu lu tembak-tembakin Terus lu tangis pake pendang Wah anjing-anjing-anjing Wah nyerah Yeay Ya Oh itu Wait Oke Donnie Yen lawan Hiroi Kisanada ya Oke wow Digebuk nancak Diputer-puter Terus anjing emang John Apa yang lu John John Tapi gue belum ngeliat Scott Atkins ya Atau gue miss Tapi jelas kalo di adegan actionnya tadi kayaknya gak ada Scott Atkins But we'll see Lu gak akan punya Scott Atkins Gak akan pake Scott Atkins di film lu Kalo cuma buat duduk Ngobrol gak mungkin Pasti akan ada minimal satu berantem fight yang itu keren banget Dan mungkin karena itu ya Mungkin karena cuma ada satu fight scene Terus disimpen karena ini masih teaser Nanti akan diungkap paling di trailernya Karena ya itu Teaser ini yang dijual ya sebatas Disini ada fucking Donnie Yen John Wick vs Donnie Yen That's it John Wick vs Ip Man Keanu Reeves sendiri udah pernah ngomong ya kalo emang dia tuh bakal terus bikin film John Wick ini sampe berapapun selama filmnya laku dan gue suka itu Gue appreciate sama pernyataan kayak gitu Biasanya kan orang ngomong ya selama ada cerita yang mau kami tuturkan Atau selama karakternya masih bisa dikembangkan ini itu bla 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 gitu Tapi dia jujur Dia bilang kalo filmnya laku ya lanjut Dan gue ngeliat makin kesini nih Kan jelas kalo laku terus filmnya akan makin besar Skalanya makin besar Bajutnya makin besar Yang otomatis makin bisa Make banyak bintang Jadi gue yang makin ngeliat John Wick nih Kayaknya bakal suatu hari sampe ke titik mereka kayak expandables Kalo expandables tuh kan gabungin bintang-bintang action Combined ya sebenernya ya Utamanya adalah bintang-bintang action 80s Terus kemudian beberapa bintang action modern tuh Nongol Kayak besok ada Eco-wise tuh di expandable 4 Nah John Wick bisa melakukan hal yang sama Kalian disini aja udah ada itu tadi ya Keanu Reeves Scott Atkins Donnie Yen Hiroyuki Sanada Bukan gak mungkin Kedepannya nambah Walaupun kayaknya beberapa karakter itu akan mati sih Tapi gue berharap Rodian jangan dimatiin Please jangan dimatiin disini Biar bisa balik lagi di sequel-sequelnya Atau spin-offnya ya Karena potensinya gede banget nih Misal nanti udah sampe di babak akhir Memutuskan untuk Oke let's end this franchise Terus gabungin Semua orang-orang gila itu Wow ini bisa jadi Endgame versi pembunuh bayaran Tapi ngomongin babak akhir Masih jauh sih kayaknya Karena chapter 5 aja Udah dipersiapkan ya Walaupun Stahelski Sustradara bilang Kalau Chapter 4 ini Menawarkan sedikit Konklusi Dan dia ragu Bakal ada chapter lain Tapi ya Sekali lagi Kayak Kenudif bilang Selama filmnya laku Pasti bakal dibikin lagi Ya bener Treatmentnya Stahelski adalah Oke let's treat it as Conclusion Jadi di saat Worst case skenario Videonya nih misal gak lanjut lagi Filmnya punya konklusi Tapi di saat bisa dilanjutin lagi Masih terbuka jalan Kayak chapter 3 kan sebenernya Awalnya diniati untuk jadi akhir trilogi Dan masih bisa dikembangin Dan selain chapter 5 masih ada beberapa Spin off lagi Kayak Balerina Yang dibintangin sama Ananda Arma Spin off ya itu ya Dan ada juga potensi crossover Antara John Wick sama Atomic Blonde Atau sama Nobody Itu kan masih bisa dilakuin Jadi potensi pengembangan universe Yang dibangun John Wick ini Limitless Sangat-sangat limitless Oke itu adalah reaction Dan sedikit pembahasan gue Untuk official teaser trailer Dari John Wick chapter 4 Yang baru dirilis di Comic Con 2022 Dan filmnya akan tayang tahun depan Bulan Maret Jadi jangan lupa like video ini Share lalu komen di bawah Kalau kalian ingin request Atau rekomendasi Gue harus nonton trailer apa Reaction trailer apa Go ahead tuliskan di bawah Gue Roshidhari And see you in the next video Sub indo by broth3rmax